Intro Halo ketemu lagi hari ini kita akan belajar mengenai liver atau hati Sebagai bagian dari sistem ekskresi manusia selain daripada ginjal, kulit dan juga paru-paru Nah mari kita mengenal organ hati atau liver ini Hati termasuk ke dalam sistem ekskresi Karena di dalamnya sel hati ini terjadi penetralan zat racun oleh tubuh untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh Zat racun bisa berasal dari makanan, obat-obatan maupun sisa metabolisme tubuh Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh Hati terdiri dari dua belahan yaitu belahan kanan dan belahan kiri Dengan belahan kanan lebih besar daripada belahan kirinya Nah sekarang kita akan membicarakan menenai fungsi hati atau peran hati di dalam tubuh manusia Hati berperan dalam metabolisme tubuh dengan mengeluarkan zat sisa metabolisme dan bahan beracun dari tubuh Secara sederhana metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi Hati sendiri berwarna merah tua dan pada orang dewasa masa hati sekitar 2 kg Sel hati menghasilkan glikogen Glikogen itu apa? Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh hewan dan manusia Glikogen ini disimpan di hati dan otot dan saat dibutuhkan dapat dipecah menjadi glukosa atau gula kemudian digunakan sebagai sumber energi Hati juga berperan dalam pencernaan dan penyerapan lemak Hati ini menghasilkan garam pedu untuk penyerapan lemak Kekurangan garam pedu akan mengganggu kesehatan pankreas Hati berperan dalam pembentukan dan perombakan komponen darah Hati ini membentuk eritrosit pada saat janin atau pada fase janin Hati berperan dalam penghancuran eritrosit yang sudah rusak Hati juga menyimpan heparin untuk penyempurnaan eritrosit yang baru Hati berperan dalam pembuatan protein dalam plasma darah Ingat dong plasma darah adalah bagian darah yang berwujud cair Hati juga membersihkan bilirubin atau zat warna empedu dari dalam darah Hati berperan dalam pembentukan protrombin dan fibrinogen Masih ingat gak? Itu loh yang masuk ke dalam skema pembekuan darah untuk memenutup luka Hati sebagai tempat penyimpanan dan perombakan seperti Glicogen, lemak, zat besi, vitamin A, dan D Hati dapat penetralkan racun atau proses ini disebut sebagai detoksifikasi Seperti racun dari alkohol, obat Namun ingat ya, hanya dalam dosis yang kecil Tidak dalam dosis yang besar Jadi intinya gini Empedu diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu Jadi kalau ditanya apakah hasil ekskresi daripada hati, ya ini empedu Jadi intinya empedu diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu Setelah kita makan, kantong empedu akan berkontraksi dan memompak empedu ke dalam usus halus Untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak Empedu mengandung zat-zat yang disebut asam empedu Yang membantu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil Tujuannya apa? Supaya lebih mudah dicerna Selain memecah lemak Empedu juga membantu dalam penyerapan lemak dan vitamin larut lemak Seperti misalnya vitamin A, D, E, dan K Empedu juga berperan dalam eliminasi Atau penghancuran zat-zat beracun dari dalam tubuh Kemudian dikeluarkan melalui tinja Oke, sekian pelajaran hari ini Sampai ketemu di pelajaran berikutnya Bye-bye Atau penghancuran zat-zat berikutnya Atau penghancuran zat-zat berikutnya Atau penghancuran zat-zat berikutnya Atau penghancuran zat-zat berikutnya Atau penghancuran zat-zat berikutnya